Oke lor pemasangan velg Oribizon bila diaplikasikan di Jupiter MX baik itu MX Out atau MX New ataupun Fixed Out ya yang speedometernya main gearbox kayak gini itu kita gerindah lor ya kayak gini kita ukur kita ukur gini sama gerbuknya ini ya kemudian kita potong ronekan ditandai lor ya tandai kiri kanan kita gerindel jadinya kayak gini sehingga bisa masuk Oke jadi ini gerbuk dari Jupiter MX ya Jupiter juga sama Mek Out Mek lama atau Fixed juga bisa gerbuknya dalamnya sama kayak gini kemudian setelah itu loh setelah kita cowokin ya bagian perak yang tromol lubangnya ini loh ya kayak gini sudah masuk kurang lebih ini nggak sampai satu centi ya setengah tujuh mili lah kurang lebih tujuh mili atau enam mili gitu ya pokoknya ini masuk ya dari sini sudah oke palingnya udah tinggal pasang ya tinggal nyesuaikan gerbuknya lor nah untuk gerbuk kayak gini lor ya nah gerbuknya ini sebenarnya adalah kayak gini lor ya jadi ini kita potong kurang lebih ya mengikuti ini tadi ya kurang lebih ya enam enam mili atau setengah centian lor ya nah ini kita potong seret kita gerinda jadi kayak gini kemudian lor ketika ini kita udah kita potong udah kita gerinda bagian dalamnya lor ya bagian bos bosannya bagian bos bosan gerbuknya kita juga potong kurang lebih setengah centi atau lima mili lor ya sehingga nanti pas waktu kita pasang gerbuknya kita pasang kayak gini ya nah itu bisa masuk ya dan bisa nyakot atau nyantrol sini lor ya nanti biar bisa nyantrol sini lor oke jadi ini bisa mentok kurang lebih kalau kita pasang lor ya ini kita pasang masuk kurang lebih ini bos bosan bagian gerbuknya satu centi atau pres juga nalapan nanti diringin lor ya akan kita potong dulu ya bagian kirbuk oh bagian bos bosan gerbuknya nah ini udah oke kita potong dulu lor melingkar jadi kurang lebih segini lor ya yang penting apa namanya pas dengan gerbuknya mata gerbuknya ini biar pasang lor ya kalau kita kembali jadi kurang lebih segini lor nanti kita akan rapikan yang penting kita coba dulu kalau pas ya oke coba dulu ya silur ya gue pas lor enak ini nah ini sini ya segaris ini ya coba ya ini ya oke ini sama sini ya matanya coba kita kita akan berbuka berbuka ndak oke berubah lor ya sini ya kita akan coba nanti sini bisa kesini lor kalau pas nanti tinggal dirapikan juga jadi ini kurang lebih ketebalannya bos bosan gerbuknya satu ring lor ya daripada gigi gerbuknya ini nah nanti tinggal dirapikan ini karena saya buat atau kan dulu pas apa ndak kalau udah kayak gini kita akan rapikan semua jadi itu lor ya nah masang bison dipakai speedometer dari baik itu MX MX old, MX new ataupun fixen sama lor ya velg bison juga bisa ditaruh di vkvd lama atau yamaha bp lama bisa lor ya tinggal pasang agak penyesuaian aja jadi ini saya setting disini gerbuknya saja sepeda jajah gimana kayak gini ya tinggal dirapikan jajah oke lor itu saja lor ya nanti kita akan pasang di sepeda atau motor New Jupiter MX 1.5 cc oke jadi ini coba akan kita aplikasikan lor ya kebetulan velg bison tadi sudah kita berenda ya kita sesuaikan dengan mata gearbox dari atau gigi gearbox dari jupiter MX ya jupiter MX vega lama atau yamaha series ataupun juga fixen out ya sama yang speedonya maka gearbox tromol ini bisa diaplikasikan untuk motor motor yang sudah saya sebut tadi ya termasuk di motor saya jupiter MX yang lagi gak keramut ini lor ya gini lor ya New Jupiter MX 135 coba kita akan pasang lor ya setelah di setting tadi saya ingatkan kembali barang kali lupa ya nah ini setelah di gerinda tadi ya di gerinda kemudian ininya juga dipapel sedikit kurang lebih satu mili ya satu ring di atas gigi gearboxnya biar nanti bisa masuk dan tidak crash dengan ini lor ya jadi kita akan pasang dulu lor kipaskan ya oke dipasang dulu coba nanti kita kencengin ya purnya sama pautnya kira-kira bisa pantau tinggal ngencengin murpaut lor nah sampai sini oke lor udah ada kendala coba kita akan ngencengin murpaut pakai kunci kita kenceng lor ya kalau memang enggak seret berarti ya aman lor dan coba kita cek nanti apa namanya giginya muter apa enggak kita akan cek yang pertama adalah ketika sudah dikenceng ini seret enggak kira-kira kita coba lagi aman lor oke aman lor ya sip hahaha kita kencengin lagi coba nanti kita lihat muter hendak lor nah flash dulu kalau terlihat nah tulur ya nah yang putih itu ya oke kita akan puter ya nah itu ya yang kotak itu ya oke nah saya berjelas lagi sip ya jadi sudah bekerja lor tinggal dipakai itu ya demikian adalah cara velg bison atau velg yang enggak ada tanggungannya dipasang di motor Yamaha series oke jadi velg bison dipasang di MX atau sejenisnya dengan grip top yang modernnya sama rekomendator bisa lor ya pokoknya mantep lor yang suka tampak lebar dan ini dipasang di New Jupiter MX oke lor bisa ganti panjang oke lor itu saja lor ya terima kasih lor nah mungkin sampai punya rencana kayak saya monggo bayang gini lor ya enki wawas sana amaliku